Salah satu program Kapolri yang baru yaitu peningkatan peran PAM Swakarsa sebagai bentuk pengamanan yang didasari atas kemauan dan kesadaran dari masyarakat yang didukung oleh kepolisian. Anggota Komisi 3 DPR RI Andirio Pajalangi mendukung program Kapolri yang baru, Jenderalistio Sikit Prabowo untuk meningkatkan peran PAM Swakarsa. PAM Swakarsa ini merupakan upaya masyarakat untuk dilibatkan dalam menciptakan ketertiban. PAM Swakarsa ini adalah ide yang bagus, cuma ini kan perlu kajian yang mendalam, bahwa ide ini bukan sama seperti yang sebelumnya. Ini ide baru, ini adalah untuk ketertiban masyarakat gitu kan. Tapi ini perlu kajian yang mendalam untuk didukannya kembali PAM Swakarsa ini. Andirio meminta PAM Swakarsa ini tidak disalah tafsirkan. Andirio menjelaskan ini adalah bentuk kemauan, kesadaran dari masyarakat sendiri dalam mengamankan lingkungannya, kemudian mendapatkan pengukuhan dari kepolisian. Makanya perlu sosialisasi, perlu penekanan, perlu sistem cara yang baik sebelum hal ini diterapkan, supaya tidak menimbulkan tanda tanya ataupun riak-riak di masyarakat. Karena kan ini sebenarnya kan kepolisian ini kan untuk ketertiban umum gitu loh. Nantinya peran PAM Swakarsa akan lebih diaktifkan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, serta akan terintegrasi dengan perkembangan teknologi dan informasi fasilitas yang ada di kepolisian. Andri, TVR Parlemen melaporkan.